Tangisnya Ramadhani Pecah Ceritakan momen di TikTok Awards Indonesia Artisnya Ramadhani Menangis ketika menceritakan momen menjadi pembawa acara TikTok Awards Indonesia 2020 Yang berakhir dengan kritikan pedas Dalam tayangan nyonya bos di TransTV Nia Ramadhani menceritakan kejadian saat itu sampai menitikan air mata Dari segmen pertama kalau misal gue bisa lihat semuanya benar gak kayak gitu Kata Nia Ramadhani dikutip dari program nyonya bos TransTV minggu lalu Maksud gue cuma kalau gue bisa lihat itu gue bisa ngikutin Ucap istri Arti Bakri itu melanjutkan Menurut Nia Ramadhani Dengan dia memberitahu kondisi penglihatannya yang kurang saat itu Dia bisa melanjutkan apa yang seharusnya dikerjakan Nihalkan lo menjelaskan keadaan lo gitu Baru lo bisa lanjut dong Ucap Nia Ramadhani Diketahui sebelumnya Nia Ramadhani sempat menjadi pembawa acara TikTok Awards Indonesia 2020 bersama Rafi Ahmad Penampilan Nia Ramadhani selama acara yang berlangsung 30 Januari 2021 itu mendapat banyak kritikan Mulai dari cara berbicara hingga caranya bersikap yang dianggap kurang sopan Namun Nia Ramadhani sudah menjelaskan sebelumnya perial kondisi matanya yang minus Hingga tidak bisa membaca dalam jarak yang jauh Nia Ramadhani juga sudah mengakui tidak cakep saat harus membawakan acara formal Seperti TikTok Awards Indonesia Nia mengaku lebih terbiasa membawakan acara sambil mengobrol Hal itu diakui Nia kepada Rafi Ahmad saat di belakang panggung Usai mendapat kritik hingga nyinjiran netizen 62 Nia Ramadhani menggugah soal sosok manusia yang tidak sempurna Ketika kita menerima kenyataan kalau kita bukan sosok manusia yang sempurna Disitulah kita belajar dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik Tulis Nia dikutip dari akun Instagram miliknya Sampai jumpa di video selanjutnya